Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Bali United raih kemenangan saat berhadapan dengan klub Filipina Kaya FC di laga grup GAFC Cup 2022. Sayang, hasil positif itu belum mampu mengantar Serdadu Tridatu melaju ke babak selanjutnya. Dua sengit tersajik di Stadion E-Kapten Wayandipta saat Bali United menjamu wakil Filipina Kaya FC di laga fase grup GAFC Cup 2022 Kami Sore. Tampil di hadapan publik sendiri, Serdadu Tridatu tampil agresif sejak awal laga. Kebuntuan pun pecah di menit 25 untuk Bali United, berawal dari tendangan bebas E berbesar. Jajang Mulyana mampu mengkonversinya menjadi gol lewat tandukannya. Skor 1-0 untuk keunggulan Bali United pun bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan ini tidak mengubah posisi Bali United di peringkat kedua klasmen AFC Cup 2022 di grup G. Masih dibawah visaka FC yang bertengger di puncak klasmen. Alhasil Serdadu Tridatu pun harus terhenti langkahnya di fase grup. Pasalnya Bali United kalah bersaing dalam persaingan posisi runner-up terbaik. Setelah Kuala Lumpur City menang atas Stampines Rovers. Selamat menikmati!